Setelah kalah 2 pemain tak bela PSM lagi, Tavares disangsi Setelah kalah dramatis 2-3 dari Bali United di pekan ke-8 Liga 1 Dua pemain PSM Makassar yakni Rafli Asrul dan Harlan Suardi secara resmi tak memperkuat tim Juku Eja lagi hingga akhir kompetisi Rafli Asrul dan Harlan Suardi resmi dipinjamkan ke Klub Liga 2 Bekasi City musim 2023-2024 Kabar dipinjamkannya kedua pemain PSM ini diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi PSM Makassar Berkas tuntas Suardi Harlan dan M. Rafli Asrul resmi dipinjamkan ke FC Bekasi City tulis akun Instagram PSM Makassar Sabtu 12 Agustus 2023 Tetap semangat, terus berjuang dan semoga jauh lebih berkembang ke depannya, tambahnya Rafli Asrul yang berposisi sebagai gelandang serang dipinjamkan ke Bekasi City setelah kalah bersaing dengan gelandang PSM Makassar lainnya Rafli Asrul kesulitan menembus skuad utama PSM Di posisi gelandang, Rafli Asrul harus bersaing dengan Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu selalu menjadi pilihan utama pelatih PSM Bernardo Tavares Rafli Asrul sendiri pernah bergabung dengan Garuda Select selama 2 musim untuk berlatih sepak bola di Inggris Di Garuda Select, pemain asal Nrekang Sulawesi Selatan ini selalu tampil memukau di setiap pertandingan yang dijalani bersama Garuda Select 2 maupun Garuda Select 3 Pada Garuda Select 2, ia tampil sebanyak 20 pertandingan Lalu di Garuda Select 3, ia tampil 10 kali Di Garuda Select 3, Rafli Asrul bahkan pernah mencetak gol terbaiknya saat melawan klub asal Inggris Watford U17 Proses golnya pun terbilang spektakuler dengan melewati satu pemain Rafli Asrul kemudian menggiring bola lalu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti Bola mengarah ke sudut kiri atas gawang Watford yang tak bisa ditepis oleh keeper dan gol pun tercipta Gol tersebut menjadi penyama kedudukan tim Garuda Select setelah tertinggal lebih dulu Sebelum akhirnya, Garuda Select mampu membalikan skor 2-1 Dalam laga tersebut, Rafli keluar sebagai man of damage Sedangkan Harlan Suardi merupakan keeper kedua PSM Makassar Namun posisinya di bawah Mister Gawang tak mampu menggeser resa area pertama yang menjadi keeper andalan tim Juku Eja Bahkan di musim lalu, Harlan Suardi hanya bisa tampil membela PSM Makassar selama 45 menit PSM Makassar masih memiliki 3 orang keeper setelah meminjamkan Harlan Suardi Mereka adalah Ardiansyah, Rakaota Bernanda, Syamil Bahrij Irawan Ardiansyah telah tampil satu kali membela PSM Makassar melawan Persik Kediri Rafli Asrul dan Harlan Suardi dipinjamkan ke Bekasi City demi menambah jam terbang kedua pemain tersebut Tavares kena sanksi Komisi disiplin PSSI memberikan sanksi kepada pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares Tavares diberi sanksi saat memimpin laga Persita Tangerang versus PSM Makassar di Stadion Indomilk Arena Senin 7 Agustus 2023 Lagat tersebut dimenangkan PSM Makassar dengan skor 0-1 Bernardo Tavares disangsi karena melakukan protes berlebihan kepada perangkat pertandingan Sanksi dijatuhkan kepada Bernardo Tavares berupa sanksi teguran keras Hal itu sesuai sidang komdis PSSI 11 Agustus 2023 dikutip dari Instagram PSSI Selain Tavares, PSSI juga menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Persib Bandung Ketiga pemain tersebut yakni Putu Gede, Mark Locke, dan Ciro Alves Ketiganya disangsi karena melakukan perbuatan tak terpuji saat melawan Persis Solo di Stadion Manahan Solo selasa 8 Agustus 2023 Pada laga itu Persis Solo sukses mempermalukan Persib Bandung dengan skor 2-1 Dua gol Persis Solo dicetak oleh mantan pemain PSM Makassar Ramadan Sananta Sementara gol balasan Persib Bandung dicetak Ciro Alves Ketiga pemain Persib Bandung mendapat sanksi yang berbeda Berdasarkan sidang dari komdis Jumat 11 Agustus 2023 Putu Gede menjadi pemain yang mendapat hukuman terberat yakni larangan bermain sebanyak 4 laga dan juga denda uang sebanyak 75 juta Putu Gede terlihat mengacungkan jari tengah kepada penonton saat akan memasuki ruang ganti Kemudian Ciro Alves disangsi berupa larangan bermain sebanyak 2 pertandingan dan denda 75 juta Sedangkan Mark Klok disangsi akibat perbuatannya melempar botol minuman ke arah penonton hingga mengenai seseorang Klok mendapat larangan tampil membela Persib Bandung 2 laga dan denda 75 juta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!